Hari ini aku memasak kerang guidak, aku pake stain cookware glow set pan, aku punya 50 set seharga 40 juta Butuh waktu 20 jam untuk susun semua panciku jadi piramid, setelah jadi aku seneng banget Sekarang aku bisa memandang panci favoritku dalam bentuk piramid Guidak hari ini dari Jepang, namanya Shiro Midugai Harganya 6 juta untuk 6 kerak, aku siapkan 5 kilo cabai karena aku mau bikin bumbu super pedas Aku pake panci stain cookware glow set pan, 1 set isi 3 panci dan 2 tutup, harganya 799 ribu Anti lengket dari Jerman, jadi bukan panci biasa, tapi luar biasa Cocok sekali untuk aku pake masak setiap hari Aku tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang sudah digiling Dan aku juga tumis serai, lengkuas, dan daun jeruk dengan panci ini dari Glosset Pan Tidak lupa jeruk nipis, tomat, dan daun salam Tambahkan garam, lada, kaltu bubuk, dan guidak yang sudah direbus Berikan sedikit air dan kecam manis, dan masak hingga bumbu meresap Guidak adalah kerang penggali terbesar di dunia dan salah satu hewan yang hidup paling lama dari jenis apapun Mari kita coba Rasanya enak sekali, cocok dimasak dengan bumbu pedas Bagian panjangnya kenyal namun lembut, bagian dalamnya mirip tiram Selamat mencoba Hari ini aku memasak ayam tim dengan ayam hitam Pertama bersihkan ayamnya Dan aku siapkan 9 macam herbal pilihan Seperti kalian bisa liat, ayam ini kulit dan dagingnya warnanya hitam Unik sekali Aku berikan garam dan 9 macam herbal pilihannya Aku pake steam cookware pressure wok untuk ngukusnya Masukkan ke kukusan dan jangan lupa tambahkan jahe Tutup dan tunggu 45 menit Setelah 45 menit jadi deh, mari kita coba Pertama kita cicip kuahnya Rasa kuahnya gurih sekali Tidak ada bau amis Aku suka sekali makan ayam tim Biasanya mamaku buatkan aku ayam tim Rasa dengih ayamnya lembut sekali Aku suka banget Kalian harus banget cobain sama pencoba Hari ini aku beli semangka Jepang dan semangka lokal Harganya jauh berbeda sekali Yang Jepang harganya 1.700.000 Dan dateng dengan kotak Saat aku potong, semangka Jepang tidak memiliki bagian putih Berbeda dengan semangka lokal Tekstur semangka Jepang tidak kokoh Saat aku potong jadi robek seperti ini Sekarang mari kita coba Aku melakukan blind test Aku pakai penutup mata untuk penutupan mana yang lebih enak Pertama aku coba yang lokal Kedua yang Jepang Dan ternyata menurutku yang lokal lebih enak Yang Jepang manis Tapi aku tidak suka teksturnya Rasanya kayak beer guys Kayak semangka campur beer Walaupun lebih murah Ternyata yang lokal lebih enak Aku suka banget Tapi semangka Jepang memang unik Karena tidak punya bagian putih Sampai mencoba Terima kasih telah menonton!